Video amatir merekam kepanikan yang terjadi saat sebuah minibus terbakar sewaktu mengisi BBM di SPBU Cikamuning pada larang Kabupaten Bandung Barat. Api tiba-tiba muncul pada bagian bawah minibus saat sopir menyalakan mesin mobil setelah mengisi bahan bakar. Khawatir api membesar dan menyambar mesin pompa BBM SPBU, petugas langsung memadamkan kebakaran. Nah, seorang penumpang terjebak tidak bisa keluar dari dalam mobil, tersambar api hingga mengakibatkan luka bakar pada bagian kakinya. Pasca kebakaran, polisi mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP. Belumnya muncul api di dalam mobil, sehingga cepat memakar dengan kecepatan petugas juga, masih langsung ditarik ke tempatnya. Kasus kebakaran ini masih diselidiki aparat POSEC pada larang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Ahmad, AI News, melaporkan. Temuan bayi perempuan yang dilahirkan seorang wanita di sebuah musola di Jalan Haji Ramli, kawasan Cimangis, Kota Depok, masih jadi teka-teki. Meski ada CCTV di musola, identitas ibu bayi belum ditemukan. Sementara sang bayi yang dilahirkan dalam kondisi prematur, kini masih dirawat di rumah sakit Bayangkara Brimob, Kelapa II, Kota Depok. Fisik lengkap ya? Secara fisiknya lengkap, tidak ada kecacapan gitu maksudnya ya. Hanya beratnya 2300 gram ya. Biasanya kan kita 2,5 gram. Ini di bawah? Ya, ini di bawah. Enggak, enggak sama sekali tidak dipungkus kaya. Saat ini kondisi bayi, kondisi bayi saat ini sehat di rumah sakit Bayangkara Brimob. Sebelumnya, seorang wanita terekam CCTV melahirkan sendirian di Musola Anur, di Jalan Haji Ramli, Cimangis, Depok, Jawa Barat. Beberapa detik usai melahirkan, sang ibu langsung berdiri, mampu berjalan dan pergi meninggalkan musola. Sementara bayi yang dilahirkannya ditinggal begitu saja di bawah tangga musola. Warga yang mendapati bayi perempuan menangis di bawah tangga musola, kemudian membawa sang bayi ke rumah sakit. Berbekal CCTV, kepolisian kini masih mencari keberadaan ibu bayi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainyus, melaporkan. Evakuasi ibu berbobot 170 kg di Tamboran, Jakarta Barat, berlangsung dramatis melibatkan puluhan petugas Damkar dan Sapo PP. Pembunuhan dan mutilasi bocah perempuan kelas 3 SD di Kolaang, Mongondo, Timur, Sulawesi Utara, terungkap. Pelaku ternyata bibi korban yang tega membunuh demi mengambil perhiasan mas korban. Digempur online shop dan ditinggalkan pembeli, Pasar Tanah Abang mencoba bangkit dengan menghadirkan konsep baru yang lebih modern, yaitu Little Bangkok. Halo Pemirsa, Indonesia menang tipis satu kali. Kosong atas tim kuat Vietnam. Gol tunggal Asnawi Mangkuala membawa timnas ke posisi 3 kelas 9 Grup D Piala Asia. Saya Raisa Nadia, inilah seputaranya siang selengkapnya. Pemirsa dua kelompok warga terlibat aksi tawuran di Jatinegara Jakarta Timur Sabtu dini hari tadi. Warga yang terlibat tawuran saling serang menggunakan kayu, batu, petasan, hingga senjata tajam. Dua kelompok warga terlibat tawuran di Jatinegara Jakarta Timur. Warga yang terlibat tawuran saling serang menggunakan petasan, batu, kayu, hingga senjata tajam. Aksi tawuran yang terjadi di tengah jalan ini membuat puluhan pengendara khawatir dan memilih berhenti di tengah jalan menunggu aksi tawuran meredah. Tawuran dua kelompok warga ini dipicu saling ejek hingga berujung saling serang menggunakan petasan. Karena aksi tawuran tak kunjung meredah, puluhan pengendara nekat melintas di tengah tawuran yang masih berlangsung. Aksi tawuran ini meresahkan warga sekitar. Warga meminta agar polisi rutin berpatroli di lokasi yang kerap terjadi tawuran antar warga, mencegah tawuran kembali pecah. Kasus tawuran antar warga ini dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Jatinegara. Dari Jakarta, Mirtaul Gani, AINews, melaporkan. Pemirsa seorang sopir truk trailer tewas tertipa kontainer di depo kontainer pelapuhan Tanjung Perat, Surabaya. Bukan tumpukan kontainer terjatuh akibat dihempas angin kencang. Kasus ini masih diselidiki polisi. Dalam rekaman video amatir, petugas memindahkan kontainer yang jatuh berantakan dan menimpa seorang sopir truk trailer di depo kontainer Jalan Teluk Bayur Pelabuhan Tanjung Perat, Surabaya. Sempat terjadi ketegangan saat pihak keamanan depo kontainer melarang wartawan meliput kejadian. Menurut saksi, saat kejadian korban baru saja turun dari truk yang dikembudikannya untuk mengurus administrasi di pos pintu gerbang depo. Tiba-tiba beberapa kontainer terjatuh dari tumpukan, menimpa tubuh korban. Ditukat tumpukan kontainer tersebut jatuh karena dihempas angin kencang. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi telah memeriksa keterangan sejumlah saksi. Sampai saat ini kami masih berfokus terhadap pemeriksaan saksi-saksi yang mengetahui kejadian. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke RSUD Dr. Sutomo untuk diotopsi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Dursa VEI News, melaporkan. Lantaran tak bisa berdiri dan berjalan, seorang ibu berbobot 170 kg. Dievakuasi dari rumahnya di kawasan Tampora, Jakarta Barat. Evakuasi berjalan dramatis, petugas harus mengeluarkan tubuh sang ibu dari rumahnya yang sempit. Seorang ibu rumah tangga berbobot 170 kg harus dievakuasi oleh tim pemadam kebakaran saat hendak menuju rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Evakuasi berjalan dramatis, petugas kesulitan membawa sang ibu dari rumahnya di Duri Selatan, Tampora, Jakarta Barat. Lantaran kondisi rumah yang sempit. Tak hanya petugas Damkar, proses evakuasi ibu obesitas ini harus melibatkan petugas gabungan dari PPSU dan Satpol PP. Tak berapa lama ibu berusia 63 tahun ini berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit Pelni menggunakan ambulans. Akibat bobot ratusan kilogram, sang ibu kesulitan berdiri dan berjalan, keluarga akhirnya meminta bantuan tim pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Enyus melaporkan. Pemirsa pembunuhan mutilasi terhadap bocah perempuan kelas 3 KST di Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara terungkap. Ironis pelaku ternyata bibi korban yang merencanakan pembunuhan demi menguasai perhiasan emas yang dikenakan korban. Ratusan warga menyambut kedatangan jenazah Tilfa Azahra Mokoago di rumah duka di desa Tutuyan, Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Kematian bocah perempuan berusia 8 tahun ini begitu mengenaskan. Sadis, tubuh mungil siswi kelas 3 SD ini ditemukan dalam kondisi termutilasi dengan bagian kepala terpisah. Jesat korban yang hilang selama satu hari ditemukan warga di perkebunan kelapa berjarak 300 meter dari permukiman. Sang ibu isteris mengetahui anak kesayangannya ditemukan sudah tak bernyawa. Fakta yang terungkap begitu mengajutkan. Pelaku pembunuhan mutilasi ini ternyata Arneta Mamonto yang tak lain merupakan bibi korban. Sebelumnya pelaku sempat bersandiwara, berpura-pura menangis saat melihat jasad korban dan sempat memposting informasi korban hilang di akun Facebook miliknya. Bahkan kepada Bupati Bolaang, Mongondo Timur, Samsahrul Mamonto. Pelaku sempat menceritakan bertemu korban terakhir sebelum hilang. Peristiwa berawal saat pelaku Arnita yang rumahnya dekat dengan korban mengajak korban mengambil sayur di belakang rumah. Namun di lokasi pelaku mendorong bocah ini hingga jatuh tertelungkup. Pelaku lalu menidih tubuh keponakannya ini hingga tak berdaya. Sadis, pelaku langsung memutilasi korban dan membuang barang bukti senjata tajam di sekitar TKP. Kepada polisi, tersangka Arnita mengaku ingin menguasai perhiasan kalung, cincin, dan gelang korban. Saat menjual perhiasan korban, pelaku membawa anaknya yang berusia 1,5 tahun. Wah hasil menjual perhiasan korban sekitar 3,7 juta rupiah digunakan pelaku di antaranya untuk membeli handphone dan cincin. Penjual perhiasan emas di toko regam jaya di mana perhiasan emas tersebut adalah milik korban Anik Arsa yang dia ambil dari tubuh korban setelah pengumuman tersebut dilakukannya. Bukti yang ditemukan dan dari pelaku Amita Mahmoto menjelaskan bahwa pengumuman tersebut sudah direncanakan sebelumnya. Dengan maksud, agar pelaku dapat mengambil perhiasan emas dari korban tanpa diketahui oleh orang lain. Pelaku mengaku gelap mata hingga tak meheraukan teriakan korban. Ada baterai yang bunda, semua itu. Tapi enggak enggak rasa ini ya, tetap enggak laksanakan terus ya. Enggak enggak rasa kasihan, cuma ntar enggak ada anak kaciliran. Jadi semata-mata enggak cuma mengambil dari barang masak. Enggak dibantu oleh lain-lain, hanya dengan semua. Ayah korban berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Kalau kita sih ikhlas dan Tuhan. Proses hukum tergantung hukum. Kalau kita ikhlas. Kalau saya dihambar, buat saya dihambar. Jadi biar segembar jalan, jadi saya sedang wampan. Pelaku Arnita Mamonto kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, ditahan di Mapores Boltim dan terancam hukuman mati. Sementara suami Arnita masih diperiksa polisi, apakah ikut terlibat pembunuhan ini? Dari Bola Angmongondo, Sulawesi Utara, Riznan Labenjang, Ainews melaporkan. Pembesar seorang pria yang bekerja sebagai agen properti ditemukan tewas di dalam kamar kos di Tanjung Duren, Jakarta Parat. Saat ditemukan, jasad korban telah mengeluarkan aroma tak sedap. Diduga korban telah tewas sejak beberapa hari lalu. Warga Jalan Alpuka Tanjung Duren, Jakarta Parat digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria yang tewas di dalam kamar kos. Saat ditemukan jasad Muhammad Rizvana, pria asal kuningan Jawa Barat yang berprofesi sebagai agen properti ini telah mengeluarkan bau tidak sedap. Diduga korban telah tewas beberapa hari sebelumnya. Korban ditemukan oleh sesama penghuni kos, yang curiga karena mencium bau tidak sedap dari kamar kos korban. Saat jendela kamar kos korban dibuka, korban diketahui telah meninggal. Yang punya kosnya ngasih itu, ngasih buka pintu kamar sebelah. Dibuka, dibuka yang kamar korban, udah bau. Terus yang dikasih langsung buka pintu, dia langsung keluar lagi. Aparat kepolisian Tanjung Duren dan tim Minafis Polres Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari kamar kos korban, polisi menyita ponsel dan tas milik korban untuk kepentingan penyelidikan. Apa penyebab kematiannya, kita harus lebih menalam cek. Mungkin nanti setelah ini kita pisau keluar di rumah sakit Cipta Mangungusomo, lalu untuk keluarganya kita coba hubungi dulu. Untuk memastikan penyebab kematian korban, jasad korban dievakuasi ke RSCM Jakarta. Dari Jakarta, Miftaul Ghani, Ainyus, belaporkan. Pemirsa aksi penjambretan di Semarang terekam CCTV, viral di media sosial. Pelaku menaiki sepeda motor, merampas ponsel milik seorang nenek hingga korban terjungkal di jalan. Pelaku tertangkap setelah polisi menyelidiki rekaman CCTV. CCTV merekam aksi penjambretan yang dilakukan seorang pengendara motor terhadap seorang wanita lansia yang tengah berjalan sendirian di Jalan Kenanga, Kelurahan Genuk, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Pelaku membutuhi korban dari arah belakang langsung merampas tas milik korban hingga membuat korban terjungkal. Berbekal rekaman CCTV, aparat Satres Krim Polres Semarang meringkus pelaku di rumahnya di Kelurahan Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Kepada polisi, pelaku mengaku menjambret ponsel karena tidak punya uang untuk membeli. Punya handphone, Pak. Ya, ingin punya handphone-nya kenapa? Untuk apa? Untuk saya, ya, ya. Sebelumnya sudah punya? Sebelumnya, Pak. Tindak bidana tersebut baru pertama kali dilakukan oleh tersangka dengan maksud mengapa dia mengambil ataupun melakukan kejadian ini dengan maksud untuk memiliki handphone yang dimiliki oleh korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda motor dan barang milik korban yakni sebuah tas, satu ponsel, dan sejumlah uang tunai. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang perampasan barang hingga mengakibatkan orang lain terluka dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, AI News, melaporkan. Puluhan rumah warga di Kabupaten Ngada NTT rusak berat dihantam angin puting beliung. Angin kencang datang tiba-tiba saat hujan dan petir. Pusaran angin puting beliung ini menyapu desa buwe kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada NTT. Kencangnya angin sempat membuat panik warga di permukiman dekat dengan pusat puting beliung. Menurut warga, puting beliung diawali dengan hujan dan petir. Akibat puting beliung, puluhan rumah dan fasilitas umum rusak. Angin kencang juga merusak tanaman jagung, padi, dan pohon-pohon besar. Pasca musibah puting beliung, warga bergotong royong membersihkan puing sisa reruntuhan. Pemilas tempat masih mendata kerusakan akibat musibah ini. Di guyur hujan dan angin kencang, sejumlah alat peraga kampanye Partai dan Calek di Pasar Minggu Jakarta Selatan roboh. Beberapa poster roboh menutup badan jalan sehingga mengganggu keselamatan pengendara yang melintas. Sejumlah alat peraga kampanye ini roboh pasca di guyur hujan teras disertai angin kencang. Pakar sebuah taman di Jalan Ampera Raya Pasar Minggu bahkan nyaris roboh tak kuat menahan banyaknya poster yang diikatkan ke pakar taman. Simbatisan parpol yang dihubungi bawah selu kota Jakarta Selatan mendatangi lokasi untuk merapikan alat peraga kampanye yang roboh agar tidak membahayakan pengguna jalan. Semrautnya pemasangan alat peraga kampanye ini menuai protes masyarakat yang merasa terganggu karena poster-poster tersebut memakan trotoar bagi para pejalan kaki. Jelang debat keempat untuk Cowa Pres yang akan digelar hari Minggu esok, masyarakat meminta setiap calon untuk bisa menguasai tema debat. Lalu seperti apa harapan warga Jakarta terhadap Cowa Pres dukungan mereka? Berikut komentarnya. Saya berharapnya nanti waktu debat itu bisa dijelaskan secara komprehensif ketahanan pangan ini apa dan manfaatnya buat masyarakat itu seperti apa. Apalagi kan di tengah harga-harga yang semakin naik ini manfaat ketahanan pangan buat masyarakat khususnya masyarakat di bawah ini seperti apa. Berharapnya sih untuk debat Cowa Pres yang nanti kalau misalnya hari Minggu itu kalau bisa sih debatnya yang benar-benar yang benar-benar bisa bawa data, yang benar-benar bisa memaparkan program-program yang akan mau dibawa nanti kalau terpilih seperti apa. Karena kan kalau yang kemarin-kemarin itu saya merasanya masih belum komprehensif ya pembahasan debat-debat baik dari Cowa Pres maupun Cowa Presnya. Saya belum menentukan pilihan, masih agak ragu-ragu antara satu, dua, atau tiga. Jadi sih saya berharapnya debat besok nanti mungkin ada perdebatan-perdebatan yang baik supaya saya bisa menentukan pilihan saya nanti tanggal 14 Februari. Ya jadi sekarang saya pengennya gimana isu climate itu juga dibahas karena menyangkut isu ketahanan pangan itu. Ya berharap bagaimana mafia-mafia pangan lah seperti yang kita ketahui bersama kan belakangan ini ada isu-isu mafia pangan seperti itu sih. Kalau saya sendiri sih saya sudah punya pilihan ya dari kedua, eh sorry, tiga debat pertama kemarin. Tapi ya mungkin di sini bisa membantu saya dalam lebih meyakinkan atau mungkin mengganti pilihan gitu. Menurut saya sih lebih ke apa ya, intinya kebutuhan masyarakat ya. Ya baik, lebih utama sih ke peluang kerja ya. Peluang kerja, pendidikan, pangan juga penting gitu untuk masyarakat umum. Itu sih yang lebih penting menurut saya. Siapapun nanti yang terpilih, semoga bisa, apa ya, membawa masyarakat Indonesia untuk lebih baik lagi aja ke depannya. Itu aja. Pertama adalah pemahaman mereka tentang ketahanan pangannya. Itu apa yang harus dilakukan. Dan hal yang paling penting menurut saya adalah bahwa kita adalah masyarakat agraris. Bukan masyarakat importir beras. Ya, bukan importir makanan. Kita selalu mengeluh tiap tahun, apa, masalah cabai. Parah. Saya melihat dari Cawapres yang ada, kok kayaknya cuma satu yang memenuhi syarat. Ketahanan pangan menurut saya menarik ya. Lebih ke arah sekarang ini kan masalah lumbung pangan atau food estate juga masih abu-abu ya. Belum di, kita sebagai masyarakat juga belum tahu nih perkembangannya sudah sejauh apa. Dan seberapa antusiasi sebenarnya pemerintah untuk membangun lumbung pangan ini. Apalagi sekarang harga pangan juga naik terus ya, khususnya cabai, gula, beras, dan lain-lain. Dan kalau misalnya kehadiran lumbung pangan ini sudah ada, dari masing-masing paslon nantinya khususnya Cawapres-Cawapres ini nantinya bakal ngebahas. Sebenarnya apaan aja nih yang bakal bisa menguntungkan khususnya buat kita masyarakat. Kalau dari saya sih untuk pertahanan pangan lebih ke sumber daya alam untuk masyarakatnya sendiri ya. Terutama di bagian pangan, beras, dan lain-lain. Mungkin harapannya dari ketiga Cawapres tersebut bisa memberikan argumen yang berbobot untuk masyarakat. Cawapres dan Cawapres nomor urut 3 Ganca Pranowo dan Mahfud MD akan memulai agenda kampanye terbuka dari Bandung, Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Timur. Agenda kampanye terbuka yang telah dirilis KPU akan dimulai pada 21 Januari 2024. Jelang kampanye terbuka pada 21 Januari 2024, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD telah selesai menyusun seluruh jadwal kampanye pasangan nomor urut 3 ini. Calon Presiden Ganjar Pranowo direncanakan akan memulai kampanye terbuka di Bandung, Jawa Barat, sedangkan Cawapres Mahfud MD di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua TPN TGB Muhammad Zainul Majdi yang juga Ketua Hari Nasional Partai Perindo saat konsolidasi bersama pengurus DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Barat di Mataram. Ini menunjukkan bahwa kedua putra bangsa, Pak Ganjar Pak Mahfud, berada dalam keadaan yang sangat fit, sehat, dan insya Allah siap memimpin lahir batin di Indonesia ke depan. Seluruh jadwal untuk kampanye terbuka, kampanye tingkat nasional itu sudah selesai disusun. Di masa-masa akhir kampanye, Ganjar Mahfud juga akan melakukan kampanye door-to-door dengan langsung terjun ke masyarakat yang paralel dengan pelaksanaan kampanye terbuka. Dari Mataram NTB, Rizka Anjani, Ainews melaporkan. Di gempur online shop dan ditinggalkan pembeli, Pasar Tanah Apang mencoba bangkit dengan menghadirkan konsep baru yang lebih modern, yaitu Little Bangkok. Seputarai Nusia akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa hanya selang waktu 12 jam setelah penemukan jasad korban. Pelaku pembunuhan perempuan muda di sebuah rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat berhasil ditangkap. Pelaku AR tak lain adalah kekasih korban yang tinggal bersama ibunya di rumah kontrakan. Wanita muda ditemukan tewas dengan luka di leher di sebuah rumah kontrakan di Gang Haji Daud Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Korban ditemukan pemilik rumah kontrakan tergeletak di tempat tidur. Kematian wanita muda ini sangat janggal lantaran korban bukan penghuni kontrakan. Sementara kontrakan disewa oleh seorang ibu yang tinggal bersama anaknya, seorang pemuda berinisial AR. Sebelum jasad korban ditemukan, pemilik kontrakan mengaku mendengar suara tangisan. Tak lama kemudian, pemuda yang tinggal di rumah kontrakan pergi mengendarai sepeda motor. jam 3 sore, jam 3 sore dengeran ada suara rambut. Tapi perempuan nangis-nangis gitu. Tapi gak begitu jelas. Bapak sempat dengar. Ya emang, tapi gak jelas. Ini anak kecil lah soal di Transia. Tapi gimana suara itu? Udah, gak ada ilang. 5 menit kemudian motor dari sini, yang gede, motor anaknya punya-punya lomba. Nah ini, tak sampai 12 jam sejak temuan jasad korban, polisi langsung menangkap pelaku yang tak lain adalah AR, pemuda penghuni kontrakan. AR yang merupakan kekasih korban ditangkap saat menumpang bus menuju Yogyakarta. Sebelumnya, dalam pemeriksaan, ibu pelaku mengaku tidak mengenal korban. Termasuk soal hubungan asmara korban yang merupakan mahasiswi perhotelan dengan pelaku yang merupakan lulusan SMA. Hingga saat ini, pelaku AR masih diperiksa di Mapolsek, Sukma Jaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizki, Anyus, melaporkan. Pemirsa Indonesia menang tipis 1-0 saat melawan Vietnam dalam ajang Piala Asia yang dikelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar. Gol tunggal, tendangan penalti Asnawi Mangkualam membawa timnas ke posisi 3 kelas semen grup D dengan 3 poin. Sejak awal babak pertama, kedua tim tampil saling menyerang. Sejumlah peluang bahkan diciptakan pemain Indonesia di awal pertandingan. Menit ke-41, Rafael Struik ditarik jatuh. Pemain Vietnam membuahkan hadiah penalti bagi timnas. Asnawi Mangkualam berhasil mengeksekusi tendangan membawa tim Garuda unggul 1-0. Indonesia nyaris menambah keunggulan di injury time dari tandukan Struik. Legatimnas versus Vietnam diwarnai insiden di menit ke-65. Jodi Amat terkeletak di lapangan hingga babak kedua berakhir skor pun tidak berubah. Setelah ditinggalkan pembeli dan kalah saing dengan maraknya online shop, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat menghadirkan Little Bangkok, spot belanja dengan konsep baru yang lebih kekinian. Nah, jika tak sempat datang ke Tanah Abang, Anda pun tetap bisa belanja produk fashion trendy dengan cara titip ke para castipper yang siap untuk melakukan live shopping dari Little Bangkok. Pemirsa digempur online shop dan kian ditinggalkan oleh pembeli, Pasar Tanah Abang mencoba bangkit dengan menghadirkan konsep terbaru yang lebih modern bernama Little Bangkok. Seperti apa? Ayo ikut. Deretan toko-toko fashion trendy dengan desain yang kekinian menyambut para pengunjung yang datang ke Little Bangkok. Meski memiliki nama Bangkok yang merupakan nama besar di Thailand, tapi pusat belanja ini terletak di Jakarta, tepatnya di jembatan Metro Tanah Abang. Hadir dengan konsep yang lebih modern, Little Bangkok mengakomodir maraknya live shopping melalui jasa titip atau jazz tipper seperti yang dilakukan di Thailand. Ini inspirasinya berawal dari lagi ngetrendnya model berbelanja di Bangkok sana. Dimana ya di Bangkok itu suasana berbelanjanya nyaman, live shopping dari lokasi. Dengan mengusung konsep belanja kekinian, sebagian pedagang di kawasan Little Bangkok menjual produk fashion import. Meski ada pula sebagian fashion lokal, harganya pun bervariasi mulai dari 90 ribu rupiah. Kebanyakan kayak rompi, ada outer, ada knip, dan juga sweater. Untuk harganya kan ini produk import, apakah terbagi atau seperti apa harganya sih? Harganya sangat terjangkau banget untuk kualitasnya yang lumayan bagus banget ini ya. Resmi dibuka pada 15 Januari lalu, Little Bangkok langsung ramai diserbu pengunjung maupun para jazz tipper yang melakukan live shopping langsung di sejumlah toko. Halo Mbak, dengan Mbak siapa Mbak? Aku Tika. Mbak Tika? Kayaknya ini lagi live streaming ya? Jualan ya? Aku lagi live streaming, lagi di TikTok. Di TikTok? Iya, lagi di TikTok. Sejauh ini gimana Mbak? Antusiasmu para penonton di sini banyak gak yang beli? Alhamdulillah, kalau untuk antusiasnya, untuk live selama di online, ya di dalam toko ini, Alhamdulillah lancar. Dan lagi rame-ramenya sih? Lagi rame-ramenya? Lagi rame-ramenya. Oh, kalau saya memang udah 3 tahun ini, memang kerjaannya ya live gitu ya, dari toko ke toko. Jadinya biasanya juga saya pergi sampai ke Bangkok ya. Cuman karena udah ada little Bangkok yang di sini, jadi antusiasnya juga lebih ini ya, karena harganya lebih murah. Lebih murah di sini. Terus kita akan lebih cepat dapat barangnya. Nah, gimana pemirsa? Anda tidak perlu jauh-jauhkan ke luar negeri untuk berlanja beragam passion terbaru dan juga kekirian. Anda cukup datang ke Little Bangkok, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Yasmin Atanya, Mohd Indra, Purnama, Ayus, melaporkan. Pemirsa 23 ribu kepala keluarga di 6 kecamatan di Kabupaten Musi, Rawas Utara, terdampak panjir luapan sungai Rawas dan Sungai Rupit. PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni meminta bantuan untuk keluarga terdampak panjir terus dilakukan hingga daerah terisolir. Dengan menggunakan helikopter, PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni tiba di Kabupaten Musi, Rawas Utara atau Muratara. Didampingi Bupati Muratara, Gubernur Sumatera Selatan ini langsung meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir. Salah satunya jembatan gantung yang putus diterjang banjir di Desa Lesung Batu, kecamatan Rawas, Ulu. Selain melihat langsung dampak kerusakan akibat banjir, Agus Fatoni juga menyerahkan bantuan langsung. Di antaranya susu untuk balita dan ibu hamil, makanan siap saji, sembako, pakaian, selimut, dan kasur. Agus Fatoni juga berkoordinasi dengan Dinas PUPR setempat untuk segera membangun kembali jembatan yang terputus akibat banjir. PJ Gubernur Sumatera Selatan ini juga meminta masyarakat waspada terhadap potensi bencana saat memasuki musim penghujan. Karena itu kepada seluruh masyarakat agar menjaga lingkungan sekitarnya, kemudian membersihkan got, membersihkan selokan, kemudian tidak membuang sampah di sungai, kemudian juga menanam pohon. Banyak yang bisa kita lakukan agar bencana tidak terjadi. Banyak yang bisa kita cegah. Sekitar 23 ribu rumah warga terdampak banjir, dua diantaranya hanyut, 11 rusak berat, dan 10 rusak ringan. Banjir juga merusak infrastruktur. 9 jembatan gantung rusak, 6 diantaranya terputus. 77 sekolah, dan 55 fasilitas kesehatan terendam banjir. Dari Kabupaten Musi Rawas Utara, Sudirman Ainyus melaporkan. Calak DPR RI Dapil Jawa Timur 1 dari Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, memberikan materi tentang public speaking di Surabaya. Para peserta yang hadir dari berbagai kalangan ditingkatkan rasa percaya dirinya dalam pekerjaan atau usaha yang sedang cicalani. Toko perempuan muda dan enerjik dari Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, menjadi pembicara dan pemateri dalam workshop public speaking yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Dihadiri para peserta dari berbagai kalangan, calak DPR RI Dapil Jawa Timur 1 ini memberikan tips dan kiat khusus agar rasa percaya meningkat saat berbicara. Tentu banyak sekali yang saya dapatkan, tidak hanya bisa menyaksikan Mbak Angela dan bagaimana Mbak Angela menyampaikan visi-visi dan seluruh macamnya, tapi saya juga mendapatkan ilmu baru tentang public speaking. Saya belajar bagaimana menguasai audiens, menguasai panggung dan lain sebagainya. Komunikasinya adalah hal yang sangat penting. Jadi bagaimana berkomunikasi kepada customer, tapi juga komunikasi kepada siapapun. Jadi supaya substansinya itu bisa tersampaikan dengan baik dan bisa meningkatkan value dari apa yang mereka kerjakan. Dalam kegiatan ini, Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo, bidang ekonomi digital dan kreatif, mensosialisasikan visi misi Partai Perindo dalam membangun bangsa dan negara. Beserta juga disosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara yang benar pada saat pemilu 2024 mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, Ayus melaporkan. Kami kiri jumpa kita siang ini. Saya Raisa Nadia bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Jawa protected. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton